Al-Fatihah Setelah kita kembali lagi di program Halusat, episode pilihan ya. Insya Allah saya akan memanian semuanya di 30 menit ke depan yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan dari pembahasan di episode-episode sebelumnya dengan 3 pertanyaan yang sudah kami siapkan, kita rangkum. Yang mungkin 3 pertanyaan yang kita pilih untuk menjadi pembahasan lebih lanjut ini menjadi hal yang sering kita temui atau kita alami. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui kembali atau mengingat kembali apa-apa saja jawaban atau solusi dari permasalahan ataupun kegelisahan yang kita alami. Sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaannya, saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan teman-teman yang sedang beraktifitas, semoga senantiasa dalam rida Allah SWT. Amin ya rabbal alami. Sahabat keluarga muslim, seperti biasa saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke salam titik tuduli agar kami bisa terus mengundari di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halusat dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 apabila antum semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama silahkan tanyakanlah. Baik di segmen yang pertama, kemarin kita sudah membahas ya dengan Ustaz Zulham, pertanyaannya terkait Ustaz bolehkah menunda sholat karena terikat jam kerja? Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Zulham, mari kita simak jawabannya. Ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimani warahmatullahi Sholat itu merupakan kewajiban kita. Hukumnya adalah wajib. Agama Islam ini didirikan di atas lima perkara. Maknanya adalah seorang muslim wajib mengerjakan lima perkara ini. Yang pertama bersyahadat. Yang kedua menirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat puasa Ramadan. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Ini kewajiban kita. Maka sholat diantara amalan yang sangat penting yang harus kita jaga. Yang harus kita lakukan. Dan mengenai sholat Allah SWT mengatakan Inna sholata kanadz alal mu'minina kitabam mawkud. Sesungguhnya sholat itu, Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman dan waktu sudah Allah tetapkan. Udah waktunya sudah ada masing-masing. Kapan itu zuhur, kapan itu asr, kapan itu maghlam, seterusnya. Ada waktunya masing-masing. Dan kita diperintahkan untuk mengerjakannya sesuai dengan waktunya. Bahkan amalan yang paling Allah cintai sebagaimana Nabi ketika ditanya, Amal apa yang paling Allah cintai? Ya Rasulullah. Amalan apa yang paling Allah cintai? Maka Nabi menjawab yang pertama kali adalah, As-sholatuhi waktunya. Sholat tepat waktunya. Ataupun sholat di awal waktunya. Ini amalan yang paling utama. Nah sekarang kita terbentur dengan pekerjaan kita. Dengan pekerjaan kita. Umpamanya orang yang diwajibkan oleh bosnya ataupun perusahaannya, Bekerja dari jam sekian sampai jam sekian. Tidak boleh ada istirahat ataupun bersantai-santai. Kalau memang dia bisa bernegosiasi kepada perusahaannya, Bahwa dia minta izin setiap waktu sholat, Untuk sholat terlebih dahulu, Baru dia melanjutkan pekerjaannya, Alhamdulillah. Itu lebih utama. Tapi kalau seandainya, Dia sudah minta izin ke buddha, Tidak diizinkan perusahaan bersikeras. Tidak mengizinkan. Tetap dia harus, Habis kerja, Dulu pekerjaan habis, Maka dia baru boleh sholat. Maka kalau sepertilah kondisinya, Dia sudah berusaha minta izin dengan cara baik-baik, Tak diizini oleh atasannya, Oleh perusahaannya, Maka dia boleh menunda sholatnya, Dengan syarat tanpa keluar waktunya. Tanpa keluar waktunya. Sekarang mungkin kita anggap, Tolat asar kita, Jam 4 kurang 10 di Sumatera Utara, Di Medan. Kemudian sampai jam 6, Lewat, Anggaplah 35. Kemudian dia pulang kerja, Baru boleh jam 6. Jam 6, Jam 6 sore. Tentunya ini sudah hampir menghabisi waktu, Tolat asar. Maka kalau beginilah kondisinya, Maka dia harus sholat terlebih dahulu, Lebih mementingkan urusan Allah subhanahu wa rahma, Dibandingkan dengan manusia. Tapi kalau seandainya, Jam 4 kurang sholatnya, Kemudian dia keluar jam setengah 5, Masih ada waktu sangat banyak, Maka enggak ada masalah untuk dia, Ya untuk menunda sholatnya, Kemudian untuk melanjutkan pekerjaannya, Karena kewajiban yang harus dilakukan kepada orang, Kepada perusahaan, Kemudian habis dia bekerja, Langsung dia mensegerakan sholat, Tanpa berleh-lehat, Tanpa bersantai-santai. Keluar dari tempat kerja, Meruduk ke sholat, Kemudian dia mengerjakan sholat. Inilah yang mungkin bisa kita sampaikan, Untuk bisa kita menjaga sholat 5 waktu kita. Allah Ta'ala. Iya, Shikran Jazakallah Khairan Ustaz Zulham, Itu tadi teman-teman, Apa namanya, Penjelasan dari Ustaz Zulham terkait, Boleh enggak kita menunda sholat, Karena terikat jam kerja. Nah, Jadi, Pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah, Bahwasannya sholat itu, Apa namanya, Ada waktu-waktunya ya teman-teman ya, Ya, sholat subuh, Ada waktunya, Masuk waktunya jam sekian, Zuhur jam sekian, Asar, Maghrib, Dan Isya, Semua memiliki waktunya. Kalau seandainya jam kerja ini, Normalnya, Apalagi di Indonesia itu, Biasanya yang kena itu di waktu zuhur ya, Atau asar. Nah, Dalam hal ini, Sebenarnya kita diutamakan tentu saja sholat terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian setelah sholat, Kita lanjut lagi, Bekerja. Namun, Kalau seandainya ini menjadi sebuah permasalahan, Ataupun, Menjadi, Apa namanya ya, Teguran dan lain sebagainya, Maka ini penting untuk kita izin terlebih dahulu kepada atasan kita. Izin terlebih dahulu kepada atasan, Boleh gak kita sholat dan lain sebagainya. Apalagi kalau memang, Kerjaan kita itu tidak terlalu padat ya teman-teman. Atau seandainya, Pekerjaan kita itu memang sudah selesai. Tidak ada salahnya, kita coba izin, Kemudian kita sholat. Atau kalau seandainya tidak diberikan izin juga, Mungkin teman-teman bekerja di pabrik, Sehingga kalau 5 menit saja ditinggal pekerjaannya, Maka sudah banyak sekali produk-produk yang terlewatkan, Atau lain sebagainya. Maka dalam hal ini, Setiap sholat, kita itu memiliki rentang waktu ya teman-teman ya. Zuhur dari jam sekian sampai jam sekian. Maka dilakukan sholatnya, Jangan sampai keluar dari waktunya. Kalau memang tidak diberikan izin dan lain sebagainya. Kalau seandainya pekerjaan itu, Membuat kita jadi tidak sholat, Sampai bahkan keluar dari batas waktu yang sudah, Ditentukan dalam agama kita, Maka dalam hal ini kita yang harus cross-check pekerjaan kita. Jangan sampai pekerjaan kita itu melalaikan kita dalam sholat, Bahkan sudah dikasih dispensasi, Sampai waktu yang ditentukan, Kita juga tidak bisa sholat, Maka ini pekerjaan kita yang bermasalah. Ya semoga tercerahkan sahabat kurang muslim, Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di program halus. Ustaz apakah boleh membeli mobil yang dilelang dari bank konvensional? Sahabat kurang muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustaz, Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas ya, Terkait atau namanya kita mengulang kembali Pembahasan dengan Ustaz Zulham, Yang mana pertanyaannya itu terkait menunda sholat Karena terikat dengan jam kerja. Ya teman-teman. Nah di segmen yang kedua ini, Kita akan membahas tentang, Apa namanya? Membeli mobil ya teman-teman ya. Ya mungkin di era, Apa namanya? Era yang sangat modern ini, Banyak sekali update-updatean mobil, Mobil terbaru, Sehingga kita tergiur untuk memiliki mobil, Ya mungkin, Banyak yang seperti itu. Nah sebelum saya bacakan pertanyaan detailnya, Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, Agar kami bisa terus menggudarai, Tengah-tengah umat untuk menyampaikan, Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Baik di segmen yang kedua ini, Kita kemarin sudah membahas dengan Ustaz Roshid, Terkait pertanyaannya, Ustaz apakah, Boleh membeli mobil yang dilelang dari bank konvensional? Ini sepertinya banyak sekali yang, Mungkin tertarik ya, Mari kita simak jawaban dari Ustaz Roshid. Membeli mobil dari bank konvensional dengan cara lelang, Para ulama memberikan perjelasannya begini. Itu boleh saja dilakukan dengan dua catatan minimal, Yang pertama bahwa memang, Pemilik mobil itu telah mengizinkan kepada pihak bank, Untuk melakukan pelelangan. Atau memang ada keputusan pengadilan, Yang mengharuskan mobil itu dijual. Yang mengharuskan mobil itu dijual. Karena begini harus kita pahami bahwa memang, Di dalam sistem kredit, Dalam jual-beli dalam sistem kredit, Itu sesungguhnya barang itu telah sah menjadi pemilik, Menjadi milik si pembeli gitu. Jadi itu sudah intikal, Sudah berpindah ke pemilikan gitu. Intikal mulkiyah namanya, Berpindah ke pemilikan, Meskipun sistemnya kredit gitu kan. Itu satu hal harus dipahami. Maka, Ketika seorang pembeli tidak mampu, Membayar barang yang dibelinya dengan cara kredit, Itu barang tidak boleh ditarik, Lalu dimiliki oleh si penjual kembali. Gak boleh. Itu milik si pembeli tetap. Sehingga kalau memang dia macet kreditnya, Tidak bisa membayar, Maka dilelang. Tapi harus dengan izin si pemiliknya. Karena itu milik dia memang. Ah begitu. Atau pengadilan memutuskan, Karena memang tujuannya adalah untuk melunasi hutangnya. Kan begitu. Itu catatan pertamanya. Jadi harus ada izin dari pemilik, Atau diputuskan oleh pengadilan memang, Kepada pihak bank untuk bisa menjual mobil tersebut. Yang kedua syaratnya adalah, Mobil yang dijual itu, Mobil yang dijual itu tadi, Harus sesuai dengan harga pasar, Sebagaimana menurut bekas yang lainnya. Jangan karena situasi dan kondisi pembeli, Mungkin dalam keadaan, Dalam keadaan si konsumen lah kita katakan ya. Pembeli atau konsumen ini dalam keadaan terdesak gitu kan, Sehingga dijual semena-mena. Tidak boleh. Tidak boleh demikian. Jadi harganya tetap sesuai dengan harga pasar, Sebagaimana mobil-mobil, Ataupun benda-benda lain yang dijual secara bekas. Jadi pasarnya tetap diikuti. Kenapa? Karena itu tadi, Tujuan daripada dilelangnya mobil itu tadi kan, Adalah agar dia bisa membayar hutang-hutangnya kan begitu. Jangan sampai dia terzolimi juga. Meskipun mungkin keadaan dia mendesak gitu kan, Keadaan dia mungkin, Ya kita katakanlah tersudut gitu kan, Dengan situasi dan kondisi yang ada. Tetapi dalam Islam itu tetap dijaga, Bahwa harganya itu tetap sesuai dengan harga pasaran. Karena tujuannya juga adalah, Agar dia mampu membayar hutang-hutangnya yang ada. Demikian penjelasan para ulama, Allahu ta'ala alam. Iya syukurin jauh kelahiran Ustaz Rashid, Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah ya teman-teman. Nah ini memang banyak ya teman-teman ya, Mobil yang dilelang oleh bank konvensional, Bahkan bukan hanya mobil ya, Ada motor, ada rumah terutama. Kalau saya sering ngeliat tuh iklan rumahnya. Rumah yang direlang dan lain sebagainya. Nah, Lelang ini, Maka kita harus lihat dulu nih, Kesepakatan atau persyaratan, Yang diselenggarakan oleh bank konvensional tersebut. Yang pertama kali harus kita pastikan adalah, Bahwasannya pemilik mobil, Atau pemilik kendaraan yang kita ingin beli mobilnya, Dengan cara dilelang tersebut, Kita tanya dulu, Apakah sudah setuju mobilnya itu, Untuk dilelang dari pihak bank atau belum? Apakah sudah setuju? Nah, Itu pertama kali yang kita tanya. Kemudian, Atau, Dari pengadilan. Nah, Dari pengadilan ini, Apakah memang, Terah terima hak miliknya dan sebagainya, Apakah memang sudah milik bank, Atau masih milik si pemilik. Karena pada dasarnya, Biasanya yang terjadi di lelang ini, Pemilik tidak mampu lagi, Mungkin membayar kredit, Dan lain sebagainya. Sehingga dilelang oleh pihak bank. Yang pada dasarnya, Sebenarnya kendaraan tersebut, Atau mobil tersebut, Masih menjadi hak pemilik. Karena dia memang sudah, Atas nama si pemilik tersebut. Maka dalam hal ini, Yang harus kita pastikan adalah, Pemilik mobil sudah setuju, Untuk mobilnya dilelang. Itu yang harus kita pastikan. Jadi, Sebenarnya boleh-boleh aja, Kita belinya dilelang, Tapi yang harus kita pastikan adalah, Kesepakatan atau akadnya, Terhadap si, Pemilik mobil. Yang dilelang tersebut. Ya, Semoga terserahkan, Nanti akan kita lanjutkan, Di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, Tetapi program, Apakah akad nikah, Memang diharuskan dengan satu nafas. Selamat kurga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi, Di program halusat, Episode pilihan. Ya, Teman-teman, Tadi kita sudah membahas, Dua pembahasan, Yang sering kali mungkin kita, Pertanyakan, Atau kita alami, Yang pertama itu terkait, Menurutnya sholat, Karena terikat jam kerja, Kemudian yang berikutnya tadi, Membeli mobil, Atau, Kendaraan, Di, Lelang, Yang dilelang oleh, Bank konvensional. Buat teman-teman, Yang ketinggalan tadi, Pembahasan kita, Jangan khawatir, Nanti bisa saksikan, Di channel Youtube, Salam Tuh, Nah di segmen ketiga ini, Kita akan membahas tentang, Akad nikah teman-teman ya. Akad nikah, Atau, Ijab kobul ya. Ini ketika, Akad nikah berlangsung. Namun sebelum saya bacakan, Pertanyaan detailnya, Saya ingin mengajak kembali, Untuk terus berdonasi, Ke Salam Tuh, Kuduli, Agar kami bisa terus beroperasional, Untuk menyampaikan, Pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, Saya ingin mengajak juga, Untuk bergabung, Di program Halo Ustaz, Dengan cara, Cari kermur whatsapp, 852, 9667, 1046, Bapak Bilantung, Semuanya miliki pertanyaan, Dan memerlukan jawaban dari, Sudut pandang agama, Silahkan tanyakan langsung. Ya di segmen ketiga ini, Kemarin kita sudah membahas dengan, Ustaz Muslim ya, Di episode sebelumnya, Pertanyaannya, Ustaz, Apakah, Akad nikah, Memang diharuskan, Dengan satu nafas? Nah, Teman-teman ini, Mungkin seringkali, Kita jumpai, Atau menjadi persyaratan muplak, Ketika, Melaksanakan angkat nikah. Mari kita simak jawaban dari, Ustaz. Kata Rasulullah, S.A.W. Salah sujidduhu najid, Wahazluhu najid, Ada tiga perkara, Yang gampang dan mudah. Bisa dengan canda, Terjadi, Bisa dengan serius, Terjadi. Dalam artian, Dalam segala suasana keadaan. Tiga perkara itu, Pertama dikatakan adalah, Nikah. Dan menunjukkan disini, Nikah, Dengan bercanda, Dengan satu nafas, Atau tidak satu nafas, Maka akan terjadi. Nah, Bagaimana kemudian, Banyaknya merebak, Di kalangan masyarakat, Kalau tidak satu nafas, Maka tidak sah, Belum dikatakan sah, Menurut saksi. Maka dikatakan tidak. Kata Rasulullah, Ada salah sujidduhu najid, Wahazluhu najid, Ada tiga perkara, Yang kita canda saja, Akan jatuh. Serius, Juga jatuh. Maka dikatakan, Salah satunya adalah nikah. Jadi tidak benar, Bagi kita, Yang, Ingin menikah, Mengeluarkan, Ijab kabulnya itu, Dengan satu nafas saja. Ketika tidak satu nafas, Kemudian, Tidak sah. Maka tidak benar. Dan ini adalah, Perkara kebiasaan saja, Allah ta'ala musuh. Iya, Perkara kelahiran, Ustaz Muslim, Atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah, Teman-teman, Dari jawaban Ustaz Muslim tadi, Bahwasannya, Terkait tentang, Akad nikah, Apakah harus dengan satu nafas, Ternyata itu tidak benar ya teman-teman. Itu hanya kebiasaan yang beredar, Di masyarakat kita, Terutama di Indonesia. Jadi, Tidak harus satu nafas teman-teman. Boleh kok, Ketika misalkan, Diterima, Nikahnya, Bulanah, Blah-blah segala macem gitu ya. Nah, Itu kita tarik nafas lagi, Boleh teman-teman. Ya, Cuman, Apa namanya, Memang, Kebiasaan ke nafas satu nafas, Karena terkesan singkat, Jadi satu nafas saja. Kita juga gak tahu, Ini, Apa namanya, Pertama kali itu, Dipopulerkan pada tahun berapa, Namun ini bukan menjadi persyaratan mutlak, Karena tidak satu nafas, Kemudian akan nikahi batal, Itu tidak. Jadi, Buat teman-teman yang mungkin, Apa namanya, Miliki, Calon, Istri, Yang namanya panjang luar biasa, Jangan khawatir, Itu bisa, Apa ya namanya, Jangan dipaksakan dengan satu nafas, Boleh, Bernafas terus-terusan ya. Batal jangan sampai lupa nafas saja. Nah, Jadi teman-teman, Bahkan, Perkara akad ini sebenarnya, Lebih sederhana ya teman-teman ya, Kalau seandainya, Kita, Misalnya sudah serah terima nih, Dengan pihak wali, Kemudian kita bilang, Saya terima saja, Itu bahkan sebenarnya sudah, Sah teman-teman. Nah, Apa namanya, Cuman, Kalau istilahnya itu, Lebih afdol ya, Lebih afdol itu, Lengkap dia. Harinya diseditkan dan lain sebagainya. Karena memang, Serah terima akad itu, Sesederhana mungkin, Dan Islam itu, Sifatnya memudahkan. Ya, Semoga tercerahkan, Allah Alam Bishwab, Teman-teman, Perjumpaan kita di episode pilihan kali ini. Buat teman-teman, Yang ingin bergabung, Nanti di Halo Ustadz, Sebelum bergabung, Kita donasi terlebih dahulu, Kesalam TV Duli, Agar kami bisa terus mengudara, Tengah-tengah umat, Untuk menyampaikan, Pesan-pesan kebaikan. Dan tidak lupa, Saya ingin mengajak juga, Untuk bergabung, Di program Halo Ustadz, Dengan cara chat, Ke nomor WhatsApp, 0852-9667-1046, Apabila, Antum, Semuanya, Miliki pertanyaan, Dan memerlukan jawaban, Dari sudut pandang agama, Silahkan tanyakan langsung. Akhirnya, Saya Ruchi Ardi, Bersama seluruh kerabat kerja, Yang bertugas, Pamin undur diri, Mohon maaf apabila salah kata, Kita akhiri dengan doa, Kapratul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.